Intro Kalau mendengar kabar dari Dede langsung Saya gak begitu ini dari Dede Tapi saya lihat di pemberitaan sih Tahunya dari pemberitaan Bukan kaget lagi Kalau setahu saya Bilar itu orangnya emang Bisa bergaul sih sama warga disini Dia kalau gak salah Dua kali sih kesini Tapi alhamdulillah Gak kelihatan Biasa aja lah Kayak orang bertamu biasa Welcome lah sama anak-anak disini Kalau kecewa sih Itu mah saya gak bisa ngomong Masalah kekecewaan Gak bisa ngomong Kita mah Cuma ngasih doang yang terbaik aja lah Buat Dede nya Buat Kabilarnya Apalagi Pak Markit Cianji Bucudu di Bilal sudah percaya Kepada Mila Iya Kalau masalah Ngebahas ke masalah hukum Saya No comment Itu mah kan udah Ada yang Ya Yang udah ada yang berhaknya Oh iya Itu sangat benar sekali Kalau kebanggaan Terutama Saya selaku Ketua di lingkungan Disini Saya sangat-sangat Ya Gak bisa Dibilangin sama kata-kata lah Kalau masalah kebanggaan Mungkin Bapak setelah Pasca dan kejadian Disini Pak Ada komunikasi dengan keluarganya Mungkin Pak Terkali kondisi Disini Pak Kalau sebatas saya Komunikasi sama keluarga Gak ada Saya gak berani Soalnya tahu Posisi saya seperti apa Keluarganya juga Banyak yang dipikirkan Kita mah Masyarakat terutama Di lingkungan Ya disini Mendoakan aja Mendoakan yang terbaik Tapi setelah dari Kerja dari itu Pak Keluarga dari Gak ada ke Jakarta semua ya Pak Ya setahu saya Ada yang ke Jakarta Ada yang gak Sehubungan kan disini Ya mungkin Kalau orang kampung disini Lagi musim-musimnya Kerjaan sih Kalau di kampung Kebanyakan Ya mungkin Mengasih doang terbaik aja Mungkin dari pas Gak ada Sakit itu Belum pernah Balik ke rumah lagi Belum pernah Untuk bareng-bareng Westi Sudah ada yang dibawa ke rumah Pak Setahu saya gak ada Belum Kalau boleh tahu ini Pak Bapak sebagai tetangga juga Pak Ya Mungkin semasa kecil Dede Westi Seperti apa sih Pak Anaknya Anaknya ya Mungkin bisa dibilang Anak priang sih Kalau dede Contohnya aja ya Priang Ceria Kalau pulang sekolah Ya Seusianya dia aja Main Gimana lah Anak-anak kampung Sebayanya dia Waktu dulu gitu kan Kalau Nyanyi itu dia Emang dari kecil Bukan dari SD Iya Setahu saya Emang dari SD Udah-udah nyanyi-nyanyi Dari panggung ke panggung sih Mulai Kalau gak salah Dari kelas 3 Atau kelas 2 lah Saya lupa lagi itu Di hajatan Iya Di hajatan Di acara 17-an Kalau di kampung Dia suka Tampil gitu kan Kalau dede sih Setahu saya Dangdut Sundaan Setahu saya Itu ya Dede Dari dulu Sundaan Dangdut Sundaan Dangdut Gitu aja sih Mungkin Setahu saya Yang ngebimbing Ada guru-gurunya Waktu dia Masih sekolah Mungkin Kalau itu sih Otodidak Kalau bisa dibilang Dede itu Tapi ada juga sih Yang ngebimbing Selain otodidak Itu Sepertanya Setelah Dede kecil Langsung sampai Dede Setelah Dede 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 Itu Gak 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 Sama kata-kata Bukannya penyambutan Dedenya Biasa Kalau dia Ajang silaturahminya Dulu Ke si A Ke si B Ke si J Ke si C Tetap aja sih Dede Kalau pulang kampung Gak So Jadi artis Dianya Tetap aja Seperti dulu sih Seperti belum Jadi artis Tetap aja gitu Keseharianya Juga sama Kalau Dia Istilahnya Kalau di kampung Ngelewet bareng Dia suka Ngajak Anak-anak Sini Buat bareng-bareng Makan Iya Iya Itu Tetap disini Tetap disini tiap hari Kadang-kadang Kesini pulang kampung Cuma sehari dua hari Gitu kan Kita kelihatannya ya Kayak di media-media aja Kelihatan romantis Kayak gimana gitu Terjadinya ini Nggak Di luar dugaan Iya Oh masalah itu luar biasa Subhanallah luar biasa Luar biasa Sama Jangankan semua orang tua Contoh kecil aja Sama Ya Selain keluarga Ya alhamdulillah sih Kalau itu sih Dede sih Setahu saya Mudah-mudahan Buat Dede Masalahnya cepat selesai Dede yang kuat Yang sabar Dede dapat ujian Mudah-mudahan Selesainya ujian ini Diangkat Dede Diangkat Lebih tinggi lagi Mudah-mudahan Oh itu saya nggak bisa ngomong Kalau suruh pulang ke Cianjur Terserah dianya aja Mau pulang ke Cianjur Alhamdulillah Kita bisa silaturahmi Mungkin gitu aja sih Sampai kapan Kumpun tetap Kalau istilah Di kampung sih Kalau Lihat-lihat Dede itu Kayak superhero-nya Kampung sih Kalau buat saya Ya itu Ya itu kata saya tadi Nggak bisa diungkapin Sama kata-kata Kebaikannya dia Meskipun dia Udah Sok jadi artis terkenal Tapi tetap aja Masih kaya dulu Nggak ada yang berubah Saya Nana Supriyata Sebagai ketua RT Di RT Pamoyanan 01 Pamoyanan Iya RT 1 RW 1 Desa Pamoyanan Ayo Sampai